Bagaimana kita membawakan kepada anak-anak? Sebagai anak, saya ada dua anak. Jadi kata-kata anak-anak selalu saya pentingkan sebab apa yang mereka minta memang penting untuk mendengarkan mereka. Karena kebanyakan dari hati mereka, dari hati dan ikhlas. Jadi bagi saya ya dengar kata anak itu ya urgen dan harus gitu. Jadi kalau Mas Ria tanya apa yang pertama kali kata muncul ketika dengar anak, urgen, urgen. Jadi penting sekali. Jadi buat saya anak adalah sebuah kekuatan yang sangat memiliki energi yang bukan main. Jadi tentu saja anak akan selalu menginspirasi kapanpun dengan dimensi apapun. Jadi saya kadang-kadang ya kadang-kadang mereka mengajak permain, tidak saya melukis di rumah, ataupun apa yang saya lakukan di rumah. Tapi sekolahnya pada saat tidak saya melukis. Ada energi, mungkin ada ketepan, rekan dari teman anak-anak itu ingin melukis juga. Jadi saya sediakan kertas, dia akan lukis juga menonton teman gambar bersama. Untuk anak saya, membuat kita semangat, tambah semangat, sebagai kontrol diri, kita tidak terlalu lepas. Mungkin dulu saya lepas sekali. Anak seharusnya bahagia ya. Seperti halnya bumi selalu memberikan kepada kita dan bumi selalu memberikannya dengan kebahagiaan. Dan anak-anak juga harus bahagia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!